Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yaitu cerita yang berjudul Gending alas mayit yaitu di bagian yang kedua Ikatan Masa Lalu Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan Di sekitar pabrik gula Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah jaya bulan Purnama Tapi, dari mana asal suara gamelan itu Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musli gamelan di sekitar sini Yang anehnya lagi Mereka, makhluk galus para penunggu pabrik gula yang sudah lama tidak menampakkan diri Kini berkumpul di sekitar wanita itu Aneh, tidak Lebih tepatnya mengerikan Larian wanita itu semakin menggila Ia memaksa mengutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya Namun tenaganya terlalu besar Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu Cukup lama hingga akhirnya Wanita itu terbaling lemas tak berdaya Kota Jogja Sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan Oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini Rasa nyaman kota ini takkan pudar Walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan Dengan Vespa Tua ini Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun Aku memargirkan motor dan menunggu seorang Keluar Mengenali Vespa Tua ini Cahyo Terlihat seorang semuranku Yang baru saja keluar dari stasiun Ojek mas Jawabku Dengan sedikit meledek Iya Ojek mas Kepemakaman ya Balasnya Asem Bukir aku demit Jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya Danan Adalah teman seperjuangku saat aku bekerja di pabrik gula Walaupun sekarang ia memilih berhenti Dan mencoba peruntungan Untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja Jaya Jaya Perempuan yang kamu cerita itu masih di rumah Pak Lek Tanya adaran kepada aku Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh Yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula Masih Masih Makanya kamu temuin dulu Makanya kamu temuin dulu Tanggung jawab kamu Jawabku meledek Ledek ke aja kamu Balasnya Labie Ditemukan seorang perempuan yang gak ingat apa-apa Petunjuknya Cuma di tasnya ada fotomu Jelasku Yowis Tak kira Yowis Ntar kita temuin dulu aja Cepetan gas Jawab Danan Dengan raut muka yang penasaran Vespa tuaku laju dengan santai Menuju ke rumah Pak Lek di Klaten Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan Saat perjalanan Wajar saja Selama gejadan di Imalewong Kita hanya membahas masalah-masalah yang serius Perjalanan Yang seharusnya cukup lama Jadi terasa cukup singkat Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pak Lek Kulonuhun Aku mengutuk pintu rumah Pak Lek Yang tak jauh dari rumahku Seorang pria berambut putih Terlihat buru-buru keluar membuka pintu Eh Danan Udah sampai Ayo masuk dulu Danan doang Pak Lek Aku gak dejak masuk Tanyaku setengah meracuk Eh Ada kamu toh Om kamu kan yang kono Ucap Pak Lek menuju ke rumahku Sambil meledek Yang boleh ajak masuk dulu gitu Topik-topik udah masak Banten kan Ambulnya tekan kini loh Jawabku merayu Pak Lek Giliran makanan cepat banget kamu Yowes Ayo masuk Lanjut Pak Lek Sambil membukakan pintu Danan yang hanya melihat tingkal aku Pak Lek Kepadaku Hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng Aku membantu Danan Memperes-mereskan barang bawaan Sembari bule Menyiapkan makan malam Untuk kami Pak Lek Bimo Adalah adik dari ayah Danan Dulu dia sengaja Meminta tolong Danan Untuk bekerja di pabrik gula Dekat sini Setelah lulus kuliah Alasannya sudah jelas Selain membantu menjadi puru di sana Kami juga membantu Untuk memindahkan roh-roh halus Menunggu aprik gula itu Agar tidak menganggup pekerjaan di sana Danan Cayo Sini Ayo makan Suara bule Memanggil dari pohon rumah Kami segera keluar Dan bergas menuju meja makan Terlihat di sana Bule sedang bersiapan makanan Dibantu dengan seorang wanita Yang tidak ku kenal Itu perempuan yang kamu ceritain Bisik Danan kepada aku Gak usah pura-pura kamu Aku aja Udah kamu apain dia Balasku dengan suara yang keras Hingga terdengar oleh Pak Lek dan Bule Sontak Danan memukul kepalaku Tentunya Dengan muka yang sedikit merah Udah-udah Ayo makan dulu Ucap Pak Lek Motong pembicaraan kami Masakan Bule selalu ngangenin Walaupun tidak ada danan Kadang Aku masih sering numpang makan di sini Sambal buatan Bule Memang paling enak Sotana Jawa Mbak Mbak kenal sama mas-mas kantang ini Ucapku Kepada wanita Di samping Bule Wanita itu Menoleh pada danan Menggelikan kepala Tuh kan Makanya jenis macam-macam Ucap danan Setelah itu Dia bawa-bawa fotomu Coba mbak Tunjukin ke danan Ucap dayo Wanita itu meninggalkan bangkunya Belari ke kamar Dan menunjukkan sebuah foto Yang berisi gambar danan Sedang berpose di puncak Merapi Di baliknya Tertulis Danan Jaya Sembara Merapi 6 Juni 2016 Tuh kan Itu foto kamu kan Mewalsan apa lagi kamu Ucapku setengah meledek Pada danan Namun danan tidak merespon Ia mengambil foto itu Dan melihatnya dengan tatapan serius Ini Foto ini Aku ingat Aku mengirimkan foto ini Ke seseorang Di desa terpencil Di larang Merapi Ucap danan Pasardi Ya Aku mengirimkan foto ini Saat berhasil mendaki ke puncak Merapi Setelah sebelumnya Aku tersesat di desa Windualit Danan tidak serius Ia menoleh ke arah wanita itu Seolah berhasil mengingat sesuatu Segar Jangan Jangan Kamu dari segar Tanya danan kepada wanita itu Wanita itu hanya menunduk Seolah Tidak mampu melihat apapun Tentang dirinya Ku Kulombotan ingat mas Jawabnya Pasardi Desa Windualit Apa yang terjadi di sana Tanya danan dengan suara yang semakin keras Segar terlihat ketakutan Seolah tidak mampu menjawab pertanyaan danan Bule memeluk undang segar Berusaha menenangkan segar Yang berusaha keras mengingat sebisanya Sudah Selesaikan dulu makannya Habis ini kita kumpul di pendopo Ucap balik dengan tegas Suasara setelahnya menjadi semakin serius Terlihat dari mata danan Seolah sedang mengingat sesuatu Pendopo padir terletak di halaman belakang rumah Yang bersebaran langsung dengan hutan Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya Terlihat beberapa benda-benda antik Terpajang di dinding pendopo Mbak Danan Coba ceritakan apa yang kamu tahu Tanya balik kepada danan Enggit balik Dulu Suatu selurus kuliah Saya sempat tersesat ke desa Windualit Di kaki gunung merapi Ucap danan memulai ceritanya Tentang sebuah desa terpencil Yang di luarnya Terdapat sebuah hutan misterius Bernama Al-Semayit Danan menceritakan kisahnya Saat mencoba membantu warga desa Mencari seorang anak Yang diculik makhluk halus ke dalam hutan Dengan bantuan Pasardi Yang kemungkinan Yang kemungkinan adalah air sekar Yowes Besok kita ke sana saja Kita antar sekar Sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana Ucapku pada danan Jangan buru-buru Kamu ingat Bagaimana kamu menemukan sekar Salah-salah Kita bisa bernasib sama Ucap adu memperingatkanku Sekar Kamu benar Tidak ingat sama sekali soal desamu Tanya pada pada sekar Wanita itu hanya menggeleng Tanpa mengeluarkan sepatah katapun Nah kan Kalau begini Bagaimana kita bisa dapat petunjuk Tanyaku pada pak le Pak le Masih berusaha berpikir Untuk menemukan sesuatu Yang bisa dijadikan petunjuk Sebenarnya Ada satu cara Tapi seperti yang cukup berbahaya Ucap danan Kami menoleh dan mulai Memperhatikan danan Sayo Kamu ingat yang widar pak Tanya danan Kepadaku Maksudmu Demis kakak tua gila Yang melawan berakras warna Jawabku Memastikan kepada danan Iya Aku perlu ingat Di desa itu Aku pertama kali bertemu Dan ia widar pak Mungkin dia tahu sesuatu Lanjut danan Pak le Mengeriatkan dahi Terlihat ia tidak mengerti Dengan apa yang kami bicarakan Waduh Repot juga ya Menembo panggil Terus dia yang ngamuk Bisa hancur satu desa Ucapku pada danan Pak le Seolah mengerti Seolah mengerti suatu Ia masuk ke sebuah ruangan Dan gembeli keluar Dengan membawa sebuah keris Ia segera Mikat keris itu Dipinggang Seolah bersiap Untuk suatu Apa kagetua Apa kagetua Yang kamu maksud Ada hubungan dengan keris Raga sukma Tanya pak le Iya pak le Kok boleh tahu Tanya danan Wis Panggil wae Itu di tengah kebun Oconengkene Ucap palek Aku dan danan Saling berpandangan Seolah masih ragu Sekar Sini sekar Jangan jauh jauh Dari mas tayo Ucapku Sekedar mengudah sekar Tak menunggu lama Sebuah sendal jepit Dilemparkan oleh palek Karaku Dasar panjul Jangan cari-cari Kesempatan kamu Bentak padai Kepadaku Aku meringis Kesakitan Terlihat Tawa kecil Yang manis Terpancar Dari mulut sekar Jagat Lembut Botan Tih wujud Kulon Imbali Surga Lokal surga Kayangan Ketumuli Sampunampani Tekan asa Tekan sedanten Sebuah mantra Terdengar Dari mulut danan Yang sedang Berdiri Di tengah kebun Terlihat Sebuah keris Telah tergenggam Di tangannya Berintik-gerintik Hujan Mulai turun Terlihat Sosok mengerikan Muncul Dari kegelapan Hutan Di belakang Kebun palek Kakek tua Dengan rambut putih Panjang Berjalan dengan Pokok Melusuk ke Danan Bocah asuk Rata usul Pansantun Sudah bosan Hidup Ucap Kakek itu Sambil Mendekat Dan menjenggram Kepala Danan Aku bersiap Melepas Sarung Dari pundaku Dan menerjang Kakek tua itu Namun Kakek itu Terlalu cepat juga Melompat Ke atas pendopo Dengan Membuat tubuh Danan Seperti boneka Merespon Perbuatan Kakek tua itu Pak Le Segera Pelari Ehang Ada yang mau ketemu Pak Le Mendekat Dengan Mengenggam Keris Yang tadi Ia pegang Siapa Siapa Kamu Ucap Melok itu Bolo Bimo Sembara Yang mau Ketemunya Suratmi Ucap Pak Le Sambil Menusukan Keris itu Kepada Kakek tua itu Terlihat Kakek tua itu Memperhatikan Keris Yang dibawa Pak Le Raut Wajahnya Berubah Menjadi Panik Ia Menyatukan Danan Danaku Segera Menangkapnya Jangan Jangan Kau Panggil Perempuan Itu Kakek tua itu Melompat Menjauh Dan mencoba Bersembunyi Danan Kembali Berdiri Dan Mengampiri Pak Le Nyeh Suratmu Itu Siapa Pak Le Tanyaku Kepada Pak Le Pak Le Tak menjawab Ia Hanya Tersenyum Seolah Menantawa Kesini Danan Pada Dasuk Bimo Ngumpet Di Belakangku Ucap Eyang Widar Pak Kepada Kami Seolah Memberitahu Akan Adanya Bahaya Aku Enggambah Ucapku Gak Usah Kamu Yang Manggilku Kakek tua Gila Kan Ucap Kakek itu Padaku Aku Menepuk Daiku Rupanya Eyang Widar Pak Mendengar Pembicaraanku Dengan Dengan Tadi Mata Sekar Terlihat Semakin Terbelalak Ia Mundur Menjauh Mendekat Ke Hutan Dan Membentuk Sebuah Tarian Suara Gamelan Terdengar Semakin Cepat Lebih Cepat Dari Saat Pertama Aku Menemukan Sekar Aku Berlari Menerangnya Namun Tenaga Yang Kuat Muncul Dari Tubuh Sekar Mendorongku Menjauh Kamu Tidak Bisa Menolong Poceni Lagi Ucap Sekar Dengan Suara Yang Menyeramkan Di Tengah Hujan Deras Sekar Menarik Kesetanan Mengikuti Irama Gemelan Suara Gong Menggema Berhitung Keras Serentak Dengan Pinggang Sekar Yang Hampir Batak Karena Memaksa Memutar Tubuhnya Tolong 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 Terdengar Suara Sekar Kembali Seperti Biasa Namun Terlihat Tangis Kesakitan Dari Matanya Sekali Lagi Suara Gemelan Terdengar Semakin Cepat Kami Tahu Akhir Ini Akan Diahiri Dengan Orang Yang Merukai Sekar Eyang Ucap Danan Kepada Kakek Tua Itu Eyang Melompat Kera Sekar Menabraknya Menjenggram Kepalanya Dan Menariknya Seolah Bersiap Memutuskannya Tunggu Jangan Sakit Sekar Ucapku Pada Kakek Tua Itu Namun Ternyata Salah Eyang Menarik Sesok Makhluk Hitam Berbagian Sinden Dari Tubuh Sekar Tanpa Menunggu Kakek Itu Meremas Kepala Setan Itu Memakan Tubuhnya Hingga Tidak Berdaya Gending Alas Mayit Ucap Eyang Widar Apa Itu Mbah Tanya Danan Tanya Sama Bocah Itu Sudah Tidak Ada Yang Menghalangi Ngatanya Ucap Kakek Itu Pak Le Membacakan Doa Pada Sebuah Air Dan Diminumkan Kepada Sekar Aku Tahu Itu Adalah Mantra Penyembuh Pak Le Paling Ahli Soal Penyembuhan Terlihat Wajah Sekar Kembali Poli Tapi Entah Dengan Luka-lukanya Saat Menari Tadi Pak Sekar Ingat Pak Ucap Sekar Saat Tersadar Ia Segera Menoleh Karadanan Mas Desa Mas Desa Kena Kutukan Tiap Malam Purnama Satu Persatu Warga Desa Menari Masuk Hutan Dan Paginya Ditemukan Tewas Dengan Tubuh Yang Tidak Utuh Ucap Sekar Dengan Nisterius Kepada Danan Bapak Pas Hardy Bagaimana Kedanya Panya Danan Bapak Tinggal Di Desa Membantu Warga Yang Kesurupan Sekar Disuruh Lari Keluar Untuk Mencari Mas Danan Katanya Mungkin Mas Danan Bisa Bantu Jawab Sekar Terlihat Danan Mencoba Mengat Sesuatu Alas Mahit Disana Ada Sendang Penyihirang Dan Tempat Asal Eyang Widarpa Mungkin Eyang Widarpa Bisa Membantu Ucap Danan Seolah Mengerti Mas Yudanan Eyang Widarpa Berbicara Tidak Gending Alas Mahit Itu Itu Kutukan Karena Perbuatan Dosa Aku Tidak Bisa Menolong Apa-apa Kami Menjadi Semakin Bingung Sekar Terlihat Sedih Dan Menangis Mbah Mosorono Tenan Jangan Jangan Keluar Untuk Mahir Kutukan Itu Tanya Ku Mendekat Kakek Tua Itu Menoleh Karaku Dengan Muka Yang Masih Kesel Tak Apu Atur Ingin Bien Semakin Merda Sosok Yang Widarpa Mulai Pelan Menghilang Yang Pale Berlari Mencer Yang Nyesu Ratmi Sudah Tenang Sudah Gak Ada Dalam Sini Maaf Yamba Tidak Pale Kepada Yang Widarpa Yang Sudah Hampir Menghilang Wasu Panyan Nasu Buin Aku Ya Kamu Awas Kamu Umpat Yang Widarpa Sebelum Menghilang Pale Tertawa Mendekati Danan Udah Simpun Kerismu Entar Pale Bisa Dijewar Sama Yang Widarpa Emang Nyesu Ratmi Itu Siapa Toh Tanyaku Penasaran Udah Nggak Usah Tahu Itu Kisah Cinta Kakek Kakek Yang Widarpa Itu Orang Baik Tapi Entah Kenapa Wujudnya Menjadi Demis Seperti Itu Ucap Pak Lek Iya Pak Lek Kalau Nggak Ada Dia Dulaku Pasti Sudah Mati Ucap Danan Segar Mendekat Air Mata Masih Mengalir Dari Matanya Mas Gimana Mas Tolongin Desa Segar Mas Iya Danan Kita Harus Pantuk Segar Kamu Ada Petunjuk Mengenai Tabuh Waturingin Itu Tanya Aku Enggak Tenan Belas Aku Enggak Ngerti Benda Apa Itu Jop Danan Hampir Tata Petunjuk Mengenai Benda Itu Namun Apabila Kami Nekat Menuju Desa Windu Alit Sudah Pasti Ketukan Itu Akan Mengenai Kami Juga Bahkan Malus Hebat Dan Sompong Yang Widar Apapun Angkat Tangan Sudah Kita Istirah Dulu Pahli Coba Mediasi Siapa Tau Nanti Dapat Petunjuk Ucap Pahli Pahli Masuk Laki Kerumah Dan Meninggalkan Kami Di Pendropo Sebenarnya Aku Tau Seorang Yang Bisa Mencari Informasi Mengenai Tubuh Ata Ringin Dia Bisa Mengumpulkan Informasi Dari Seluruh Negeri Ucapku Pada Danan Nah Itu Coba Cayo Kalau Perlu Kita Samperin Orangnya Ucap Danan Coba Aku Cari Nomor HP Dulu Nomor Ditulis Di Radio Lamaku Sempat Telepon Teleponen Sempat Telepon Teleponen Beberapa Kali Coba Besok Tau Telepon Jawab Kami Kembali Ke Dalam Rumah Dan Yang Terlihat Sangat Kelalahan Wajar Saja Dia Baru Datang Di Luar Kota Dan Sudah Berurusan Dengan Hal Seperti Ini Oh Ya Sekar Aku Meringat Gimana Kapan Lasfi Kok Aku Kangen Ya Sama Dia caught . I I I To I I I I I